Para netizen jangan lupa doa terus ya, itu di berita pertamanya ada 14 tersangka Yang muncul baru 2 nih, ada 12 episode lagi nih Inilah perbedaan rompi tahanan berwarna orange, merah, dan pink Rompi berwarna orange merupakan rompi yang menandakan tersangka yang berstatus sebagai tahanan korupsi KPK Warna orange dinilai lebih mudah diingat, mencolok, dan menimbulkan kesan yang melekat pada tersangka bahwa mereka merupakan penjahat negara Rompi berwarna merah merupakan rompi yang dikenakan oleh tersangka pada tahanan kejagung atau kejaksaan agung Rompi merah diperuntukkan bagi para tersangka yang ditahan di bawah bidang pidana umum Gunanya agar dapat membedakan antara tahanan dan masyarakat biasa selama proses hukum berlangsung Rompi berwarna merah muda atau pink merupakan identitas dari pidana khusus dari tahanan kejaksaan agung atau kejagung Rompi tersebut memiliki garis hitam dengan tulisan tahanan pada bagian punggung Karena menyesuaikan dengan warna berkas-berkas jampitsus yang berwarna merah muda sebagai pembeda dengan berkas-berkas pidana umum berwarna merah Dengerin ya, baik-baik nih ya Mau oran kek, mau pink kek itu rompi Itu cuma beda prosesnya aja Intinya sama-sama merugi negara Ya tinggal negara mau nangkepnya dari mana prosesnya Mau pake oran, mau pake pink Tapi intinya sama-sama sekali lagi merugikan negara Jadi apa yang udah saya katakan habis ketangkep si Helena Nah, pasti proses selanjutnya ada Nggak lama bener ketangkep suaminya seorang artis Nanti lihat para crazy lead lainnya yang suka-suka flexing ya Termasuk artis, termasuk politikus, termasuk Nggak bisa bicara deh Jadi disini saya bukan mau ngejurit ya Bukan ya, tapi intinya kalian semua Yang sudah ngambil duit negara Merugikan rakyat Merugikan negara Yang hidup berpoyah-poyah Di atas penderitaan rakyat Yang hobi-hobi flexing Pamer-pamer kekayaan Sekali lagi nih, atas permintaan Pak Jokowi Dodo Ya, segera nih Dewan rakyat Sahkanlah undang-undang antikoruptor Dimana mereka hanya takut dimiskinkan Mereka tuh nggak takut sama Tuhan Ya, nggak takut Allah Nggak takut sama sumpah Di atas Al-Quran Di atas Alkitab Di atas kitab Apapun mereka nggak sumpah Nggak namanya takut Ya Kalau mereka takut tuh cuma miskin Nggak punya apa-apa Jadi segera Wahai Dewan rakyat Wakil rakyat Sahkanlah itu undang-undang Bikin mereka jerak Capek deh Malah bahas yang lain aja Ya Nggak bisa dipercepat apa tuh Undang-undang disahkan Diketok-tok gitu Urusin angket Yang nggak jelas Jadi ketahuan nih Nggak mau disahkan karena Titik-titik-titik Jangan-jangan Jangan-jangan Ya kan Ampun Ampun Mau jadi apa Negara ini Kalau Yang di atasnya aja Sebagai wakil rakyatnya aja Kayak begini Nggak buru-buru Mensahkan Undang-undang koruptor Malah urusan Yang nggak jelas Diurusin Tinggal tunggu nih ya Orang-orang yang suka flexing Yang suka pamer kekayaan Pamer kayak kesannya Mesra kebahagiaan Membuat para rakyat iri Kalau nonton sosmed Seakan Kok gue nggak seperti itu sih Gue pengen kayak gitu Sekarang bisa lihat kan Para rakyat Masyarakat Indonesia Apa yang terjadi Kita tunggu aja nanti Bakal banyak yang ketangkep ya Tinggal negara maunya Mau pakein mereka apa rompinya Mau pink Mau oran Kita tunggu ya Tinggal tunggu nih Gantian aja Warna Warna rompinya Apa yang akan mereka kenakan Harvey Moise Suami Sandra Dewi Bikin gagal fokus Karena mengenakan rompi Berwarna pink Sebagai tahanan korupsi Oleh kejaksaan Ketentuan mengenai Warna baju tahanan Pada kejaksaan Sebenarnya Tidak secara tegas Diatur pada peraturan manapun Namun Jika merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang kode Perdoman Naskah dinas Di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Pada bab Tentang warna kertas Dan map Warna pink Atau merah muda Pada beraturan perkara Kejaksaan Republik Indonesia Merupakan Bagian dari Tindak pidana khusus Sehingga dapat disimpulkan Bahwa Harvey Moise Adalah Tahanan Tindak pidana khusus Kejaksaan Bagaimana tanggapan kalian Tulis di kolom komentar ya Ini melihat Pemberitaan Yang informasi Yang sangat luar biasa Ini berkaitan Dengan tindak pidana korupsi Yang dilakukan Oleh Graduate Dan sekaligus Ini Suami Daripada Mbak Dewi Sandra Nah yang dimana Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kalau berkaitan dengan Ancamannya Ada yang hukuman mati Ada yang hukumannya 20 tahun kejara Dan juga Ada yang 4 tahun Nah Tetapi Disini Belum yang termasuk Masalah Untuk Boksit Tebaga Nickel Dan Batu barat Yang lainnya Ini yakin Dan percaya Kita sebagai masyarakat Indonesia Pemerintah pusat Ini akan menyelesaikan Berkaitan dengan Oknum-oknum Yang melakukan Tindak pidana korupsi Sampai merugikan Keuangan negara Yang sangat-sangat Fantastis Nah apabila Memang Oknum-oknum ini Tidak memperkaya diri Dan melakukan Tindak pidana korupsi Secara tidak langsung Hitungan daripada Pakar dan ahli Masyarakat Indonesia Khususnya Satu orang Akan mendapatkan 20 juta Per bulan Tanpa Bekerja Nah Mudah-mudahan Kita yakin Dan percaya Bahwasannya Pemerintah pusat Akan melakukan Bersih-bersih Dan sekaligus Untuk membasmi Para mafia-mafia ini Sehingga Kesejahteraan Dan juga Keuangan negara kita Menjadi stabil Dan meningkat Ya tentunya Nah Nah ada pun Pertanyaan Yang berkaitan Dengan masalah Apa perbedaan Antara Pencucian uang Dan juga Tidak pidana korupsi Kalau dia Tidak pidana korupsi Sini sudah jelas Bahwasannya Ada indikasi Kerugian Daripada negara Adanya Mar-up Adanya Gratifikasi Penggelapan Dan lain sebagainya Ada pun Kalau berkaitan Dengan masalah Untuk Pencucian uang Ini berupa Saham Yang diberikan Kepada keluarga Baik itu Dari perusahaan Cangkang pun juga Ke perusahaan-perusahaan Ataupun Perorangan Bisa Tapi berupa saham Ini menurut Profesor Mapuk MD Nah Jadi saya harapkan Edukasi Di sore hari ini Ataupun malam ini Kepada Saudara-saudara Sebangsa Dan setanah air Kita pun Disini Harus melihat Bahwa Para-para Oknum Yang melakukan Tindak pidana korupsi Ini Sebelum Disahkannya Undang-undang Perampasan Aset Bagi Para Koruptor Ini Kita bisa Melihat Dan memantau Berkaitan Dengan Hukuman Ataupun Tindak Pidananya Jangan Sampai Hukuman-hukuman Yang dialami Ataupun Yang dijalani Oleh Para koruptor Ini Hanya Hukuman Mungkin Itu saja Informasi Dan Yakin Dan Percaya Pemerintah Pusat Akan Melakukan Bersih-bersih Sehingga Kesejahteraan Bagi Masyarakat Indonesia Ini Akan Terujur Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Indonesia Yang ngomong Tuhan Tidur Siap Jutuh Sekarang Tuhan Lagi Turun Tangan Gara-gara Semua Rakyat Indonesia Angkat Tangan Surga Kebuka Tuhan Tangannya Turun Para netizen Jangan lupa Doa Terus Itu Diberita Pertamanya Ada 14 Tersangka Yang muncul Baru Dua Ada 12 Episode Lagi Jangan Nampai Lewat Kita Kayaknya Gue Mesti Jadi Presiden Konoha Gue Mau Tumis Koruptor Pake Sebelas Cabek Pake Terasi Dua Saset Baiknya Diapain Nih Berapapun Yang dia Korup Disita Semualah Asetnya Nilai Amai India Colong Miskin Nolkan Bila Perlu Periksa Itu Duit Ngalirnya Kemana Aja Kalian Kalian Netizen Bisa Loh Nongkong Ke rumah Rumah Koruptor Karena Ada Hak Kalian Ini Konten Konten Kreator Pake Suara Kalian Yang Lantang Semuanya Supaya Keusut Kecabut Panu Ampe Kakak Rakarnya Netizen Nggak usah Ngurusin Kenapa Pas ketangkap Bukanya Beda Ya Emang Begitu Aslinya Kita Kita Fokus Aja Amat Kasus Nya Gue Fokus Amat Julid Korupsi 271 Triliun Astaga Banyak Betul Bang Kalau Saya Ada Uang 200 Triliun Bang Setiap Anak Anak Di Perumahan Saya Saya Kasih Satu Orang Satu Ipad Teman Saya Galap Putus Sinta Party Bro Seminggu Sekali Kita Party Bo Aduh Dan Yang Satu Lagi Yang Paling Penting Ini Setiap Daerah Di Indonesia Saya Akan Bangun Tempat Latihan Meladiri Wincun Jadi Setiap Masyarakat Kena Begal Serahkan Uang Jadi Bisa Bela Diri Bang Tapi Masih Ada Sisa 1M Juga Boleh Gak Apa Baja Baja